Saudara kita buka informasi pertama di kompas siang, aksi bela Palestina kembali digelar di Jakarta. Masa mendesak, Israel menghentikan serangan kepada warga Palestina yang telah menyasar ke kem pengungsian Rafah. Sejak Sabtu pagi, aksi bela Palestina digelar dengan melakukan long march dari patung kuda Monas menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Dalam aksinya, mereka menyuarakan kecaman terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina yang tak kunjung selesai. Selain itu, Masa juga menuntut Israel dan Amerika Serikat menghentikan pembantaian terhadap warga Palestina. Masa melihat sudah terjadi aksi genosida terhadap warga Palestina. Diharapkan, aksi ini dapat mendorong warga Indonesia untuk tidak berhenti menyuarakan kepentingan kemanusiaan. Saudara jurnalis Kompas TV, Fredriska Ananda akan melaporkan situasi saat ini di sekitar kawasan patung kuda Monas. Monas, selamat siang Rizka. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana pada siang hari ini, Fedriska. Ya, Fidi dan juga Saudara, pada pagi hari ini, maksud kami sejak tadi pagi, ini aksi bela Palestina. Ini kembali dilakukan oleh berbagai masyarakat Indonesia, memang simpati apa yang terjadi di Palestina. Dan pada pagi hari ini, pada siang ini maksud kami, aksi bela Palestina yang dilaksanakan pada hari ini, menuntut Amerika untuk menghentikan dukungannya terhadap Israel yang terus memborbardin Palestina. Di mana kita ketahui sudah 245 hari Palestina diserang oleh Israel dan dinilai Amerika ini memberikan dukungan kepada Israel. Langsung saja, sudah bersama kami, ini dari juru bicara, aksi pada pagi hari ini bersama kami, Mas Chandra. Mas Chandra, boleh minta waktunya sebentar. Mas, ini kan aksi bela Palestina sudah berkali-kali dilaksanakan, namun kan tampaknya dari Amerika ini dalam hak veto-nya di PBB ini belum juga berpihak kepada Palestina. Apa yang sebetulnya menjadi tuntutan dari masa aksi pada hari ini, Mas? Tuntutan kita yang pertama adalah mendorong agar negara-negara muslim itu mengirimkan militer, mengirimkan tentaranya untuk dikirim ke Palestina. Tetapi misinya bukan perdamaian, bukan penjaga perdamaian, tetapi misinya adalah mengusir Israel dari wilayah Palestina. Setelah mengusir, kemudian menangkapi para pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, kita meminta agar negara-negara itu kemudian bersuara dan menyatakan Israel sebagai sebuah negara yang ilegal, ilegal state. Kenapa dinyatakan ilegal? Karena dia berdiri di atas tanah milik orang lain. Dan bayangkan, misalnya penjajah Belanda datang ke negara kita, lalu Belanda mengatakan, kita bagi dua aja negara ini. Sebagian Indonesia, sebagian Belanda. Tentu saja secara logika tidak dapat diterima logika itu. Oleh karena itu, kita menuntut agar kemudian dikirim militer, usir penjajah itu, kemudian tangkapi para pejabatnya, dan dinyatakan Israel sebagai negara yang tidak sah dan dikeluarkan dari PBB. Itu kemudian kita ingin minta. Artinya sudah harus tegas begitu ya Mas ya. Mas, ini kan juga kemudian aksi bela Palestina ini tidak hanya dari organisasi muslim Indonesia yang juga menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Namun tetap saja begitu ya, serangan kepada Palestina ini tetap digencarkan oleh Israel. Jadi sebetulnya dari masa aksi pada hari ini, apa yang sebetulnya diharapkan? Terutama, kan kita ketahui juga banyak wanita dan juga anak-anak yang menjadi korban. Iya, kita mengangkat opini ini agar dunia kemudian menaruh perhatian. Karena kalau kita diam, tentu dunia tidak akan menaruh perhatian. Maka kami juga berterima kasih pada mas mahasiswa di Amerika, di Eropa. Mereka berisik, mereka berbicara dengan sesuai kemampuannya. Apa hasil dari mereka? ICC, Jaksa dari International Criminal Corps, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Itu buah dari berisik. Jadi oleh karena itu, jangan sepelekan dengan aksi yang seperti ini, berisik seperti ini. Karena akan memberikan tekanan secara opini. Itu yang kemudian kita harapkan dari agenda ini. Mas, kemudian kan kita juga ketahui bahwa pada hari ini kalau saya perhatikan, ini kan dari organisasi muslim Indonesia ini kan mayoritas laki-laki, mas. Kalau misalkan pada pekan lalu, aksi soliditas ini mayoritas dari perempuan. Ada isu yang berbeda enggak, mas, yang ingin dibawa selain dari masa-masa aksi yang lainnya? Sebetulnya isunya tetap sama. Opin yang diambil berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan jumlah perempuan lebih sedikit. Memang kan ini adalah masih hari sekolah ya sebetulnya. Karena kan orang tua juga mungkin masih ada yang mengantar anaknya sekolah dan segala macam. Kecuali yang mereka libur sekolah. Jadi memang tidak ada pengususan baik laki-laki maupun perempuan. Sebetulnya itu saja. Jadi opini tetap sama berkaitan dengan Palestina. Itu yang kemudian kita lakukan. Oke, terima kasih banyak mas atas waktunya. Nah saudara, sebetulnya aksi soliditas mengedukung Palestina ini bukan pertama kalinya terjadi di depan kedutaan besar Amerika. Tepat pada pekan lalu saya juga meliput begitu ya bagaimana kemudian masa aksi dari organisasi lain ini juga menyuarakan seruan untuk mendukung Palestina menghentikan gencaran yang dilakukan oleh Israel. Kalau misalkan pada pekan itu, itu adalah isunya membela perempuan. Dimana kita ketahui bahwa ribuan perempuan dan anak menjadi korban dari warga Palestina atas gencaran serangan yang dilaksanakan oleh Israel. Namun pada hari ini, ini lebih universal begitu ya. Dan kemudian tadi kalau misalkan kami pantau juga, Fidi dan juga saudara, pada pagi, sejak tadi pagi ini aksi dilaksanakan sejak pukul 7.30 dan informasinya akan selesai pada pukul 11. Dan kalau misalkan kami pantau saat ini, dari masa aksi ini sedang melakukan doa bersama sebelum akhirnya menutup aksi pada pagi hari ini. Fidi. Baik, Federiska Ananda, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, kita...